Halo saya Cua Kotak, saya Mama dari dua orang anak, Raja Saka dan juga Sakila, Raja umur tiga tahun dan Sakila empat bulan. Iya dulu pernah ngebentak melakukan kesalahan, manusia memang lagi capek, terus lagi mudik mbak-mbak kan. Jadi pada pulang semua sempat ngebentak Raja nih, karena memang waktu itu dia tidak mau makan, mamanya stres. Hal yang bikin mama stres adalah di saat anak tidak mau makan, bener, marah. Jadi iya mama marah-marah ya nak ya, terus mas Raja sedih ya, dan itu benar-benar nyeselnya senyeselnya. Efeknya ke Raja waktu itu dapet laporan sih memang dari ibu guru di sekolahnya, Raja berubah menjadi pendiam, Raja gak mau diajak main, muka nyemurung terus, pokoknya bener-bener yang bikin down banget sebagai seorang ibu. Pas saat marah memang karena kondisi emosi, bikin kita mungkin agak lega gitu, tapi setelahnya itu yang nyeselnya itu berkali-kali lipat. Dan saran saya buat para ibu-ibu, jangan melakukan apa yang saya lakukan, karena itu sangat berdampak buruk bagi mental anak, bagi alam bawah sadar dia, dan merubah perilaku dia juga. Jadi lebih burung, sedih banget ya bapaknya. Belajar dari kesalahan saya, yang saya lakukan itu mungkin bisa buat tips buat para ibu-ibu juga. Kalau kita lagi emosi, lagi capek, sebisa mungkin mendingan kita menghindar dulu. Kita menghindar, kita misalnya, kita menyendiri dulu, entah kita di kamar atau di kamar mandi, terserah mau nangis, mau apa, kita tarik nafas, setelah lega, baru kita ketemu anak, supaya anak tidak menjadi korban. Ya itu sedikit tips dari saya, cerita saya, semoga bermanfaat untuk para parents semuanya. Terima kasih.